Oke, di video kali ini saya akan membahas test server, yang dimana test server sudah banyak dibahas sama youtuber lain, jadi kalau kalian sudah tahu tentang test server, saya mohon untuk meninggalkan atau kalian close video ini, oke? Halo semuanya, syukur di channel ini, dan di video kali ini saya mau bahas test server, khususnya senjata ASVAL, yang merupakan calon assault rifle terbaru di Call of Duty Mobile, dan kita akan lihat langsung bagaimana kondisi fisik dari senjatanya. Oke, kalau kalian bingung, ASVAL itu senjata assault rifle yang dari bawaannya itu sudah ada suppressor, jadi kalau kalian tidak pakai attachment apa-apa, itu sudah ada suppressornya, sudah punya suppressor bawaan lah istilahnya. Dan kita lihat di sini, di sini sudah level max, kenapa? Karena pas awal-awal saya main test server itu, saya sudah dikasih sekitar berapa, yaudah? Dikasih 5000 biji, kartu ungu ini, saya dikasih 5000 biji, dan langsung saya pakai buat upgrade si ASVAL ini, sampai level max, level maxnya itu 47, dan bisa kita lihat di sini, seperti apa yang saya bilang tadi, dia nggak punya moncong, atau nggak punya suppressornya, karena suppressornya sudah nancep di senjatanya ini, yang ada cuma barrel dan attachment yang lain. Untuk build dari ASVAL di sini, kemungkinan besar akan saya pakai juga nanti ketika rilis di game utamanya, karena ini masih game public test atau test server. Untuk barrel-nya, saya pakai mili barrel, MIP 105mm, untuk mengurangi ADS time, karena overall, setelah saya coba senjata ini itu, dia lebih cocok untuk jarak dekat, bukan jarak jauh. Kalau dipakai jarak jauh, senjata ini bakal sangat tidak enak, ya. Oke, untuk perk saya pakai TALF, karena dia bisa mempercepat lari setelah respawn, jadi pas setelah respawn itu, langsung dia bisa lari cepat. Terus untuk under-barrel, saya pakai operator for grip, karena operator for grip ini sangat membantu sekali apabila kalau kalian nembak dan recoil dari senjata ini tuh semi-semi, kayak mirip SMG gitu, jadi recoil-nya harus ekstra buat nahan. Dan untuk ammunition, saya pakai MPS reload. Sebenarnya untuk pakai magazine yang standar pun juga boleh-boleh aja, cuma biar lebih gesit gitu pesannya. Dan untuk rear grip, saya pakai stable grip tape untuk menambah ADS time. Langsung saja kita ke gameplay-nya dari ASVAL ini. Sebelumnya saya sudah coba, dan Alhamdulillah hasilnya enak banget. Setelah ini luar biasa, dan langsung saja kita ke gameplay-nya. Oke, ini dia map Shoot House. Map terbaru dari Call of Duty Mobile yang bakalan masuk di game utamanya. Ini masih test server. Oke, langsung saja kita coba ASVAL di map ini. Let's go, oke, kita keliling-keliling dulu seperti apa lingkungan dari map ini. Oh, gini ternyata. Eh, tadi baru saja menemukan jalan tembusan. Lah, ngelak-ngelak. Ya ampun. Kita baru datang di sini, sudah disambut pink-kuning ya, jadi kita diem aja tuh. Nah, dapet, oke dapet satu. Ya, tolong dong. Aduh, ini sensitivitasnya enggak tak rubah, jadinya agak gimana gitu. Tuh, mesti kepencet tombol prune. Enggak bisa digerak-gerakin lagi soalnya tombol prunenya. Kayak fix gitu. Nah, dapet. Oke, nice. Dapet. Nah, itu. Oke, dapet. Mantep. Yang tak bingung kan di sini adalah, enggak ada, itu ya, enggak ada tactical movement. Tactical movement itu yang kayak gini nih. Yang kayak di layar kalian, itu sudah muncul. Tactical movement. Nah, kayak gitu tuh, tactical movement. Dan di sini tuh sebenarnya harusnya ada. Seharusnya loh, seharusnya ada. Tapi, enggak tahu di sini kok enggak ada. Apakah menunggu update selanjutnya baru dapet. Oh ya, baru sadar kalau isi pelurunya ASVAL cuma 20 doang. Tuh, cuma 20 biji. Tuh, enak banget ASVAL. Semoga nanti di tes, eh, di tes server. Semoga nanti, kalau pas rilis di game aslinya, kita dapet skin yang bagus. Biar ASVAL ini lengkap gitu vibes-nya ya. Biar kerasa wah gitu. Wuts, wuts. Kelewatan, kelewatan. Tanah peluru abis lah. Nah, sip. Mantap. Oke, di belakang. Oke, dapet lagi. Eh, di belakang nanti juga ada lagi ya. Soalnya, kalau team deathmatch itu spawn-nya kadang-kadang gantian. Oke, dapet. Dapet lagi. Oke, triple kill. Map ini bakalan jadi map favorit saya dan sering tak mainkan nantinya. Iya, iya. Dapet. Oke, nice. Kita cari-cari lagi. Skornya udah separuhnya itu. Kasian. Masih separuh. Eh, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana, bro? Kamu mau kemana? Iya, dapet. Oke, dapet lagi lho. Iya, iya. Sensinya terlalu rendah. Tadi nembak miss-miss mulu lho ya, ampun. Oke. Udah dua, udah dua, udah dua. Dapet. Tolonglah. Terkadang peluru dik itu tuh menyusahkan juga ya. Tidak bisa langsung triple kill gitu soalnya pelurunya dikit. Ngapain? Diem aja. Diem aja ya. Tak tembak kamu ya. Oke, kita menang. Dan Cuma senjata ini sih yang bikin saya tertarik di test server. Kalau senjata yang satu-satunya tuh yang SPR apalah namanya itu. Dia itu marksman cuma karena saya gak pake senjata sniper. Jadi gak terlalu tertarik. Dan di test server ini kalian juga bisa nyobain skin-skin yang gak akan kalian punya di game utama ya. Atau di game aslinya. Ada skin legend disini banyak. Kita dikasih skin legend ICR, DRH, skin legendnya HBR, itu juga ada disini. Dan kita akan lihat skin legendnya. Tapi karena ini saya belum download semua datanya ya. Jadi skinnya belum muncul. Oke. Kita lihat ICR dulu. Skin ini sempat bikin geger dunia per-COD eman. Karena ya kalian tau lah masalahnya seperti apalah ya. Nah ini nih. Oh skinnya sangat arbut. Gila. Keren. Tapi kita cuma bisa punya di test server doang. Karena selain di test server kita. Mustahil untuk mendapatkan skin legend seperti ini. Tuh. Keren banget. Kapanari sudah saya coba. Dan rasanya sama kayak ICR biasa. Cuma untuk ICR yang ini tuh kayak ada efek-efeknya gitu. Keren. Setiap ngekill nanti. Ini si karakter badutnya ini nanti bakalan mangap. Atau cahayanya nanti setelah kill berapa gitu bakalan gedip-gedip gitu. Wah pokoknya keren deh. Cuma senjata ini doang sih yang legendnya tak pake. Untuk yang lain kayak DRH itu belum tak coba. Cuma ini doang. Skin Force Lugter ini doang. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oh iya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dan kalian bisa dislike kalau tidak suka. Bye bye.